Kita lanjutkan praktek lab KMI 2 hari ini, kita akan melakukan yaitu pemacangan bidai atau sepalak ya, pemacangan bidai atau sepalak, fungsinya adalah untuk mengimobilisasi daerah fraktur. Jadi, supaya daerah fraktur tidak banyak bergerak, supaya kesejajaran tulangnya tetap berjaga dan tidak menimbulkan cidra yang lebih parah atau cidra tambahan, maka kita lakukan yang namanya adalah pemacangan bidai, fungsinya jadi untuk mengimobilisasi daerah fraktur. Lalu, perlengkapan peralatan yang kita pakai yaitu bilah bidai, minimal 3, 1 nanti ada di bawah, 1 di sampingan, 1 di samping kiri, Kemudian, mitela atau bisa pakai, apa namanya, verban, kemudian, apa namanya, atau kasar, bisa pakai kasar, kasar bulung, atau pakai mitela. Kemudian, kita pastikan, ya, kita langsung ke pasien. Selamat pagi, Pak Waris. Selamat pagi, Pak. Pak Waris, ini kan setelah hasil pemeriksaan pusing, pemeriksaan ronsen, dan dilihat bahwa ke kaki Pak Waris ini ada patah, ya, supaya patahnya tidak berlanjut sebelum dilakukan proses operasi, kita pasang bidai, pasang sepalak supaya tidak banyak bergerak kakinya, supaya tetap dipertahankan. Bersedia, Pak Waris? Bersedia, Pak. Kemudian, ini ada bilah bidai. Prinsip pemasangan bidai, yaitu, seandainya, bilah bidai harus melebihi dua sendi di area fraktur. Jadi, kalau dia ada di frakturnya, ini di kronis, ya, maka bilah bidainya harus melebihi sendi pergelangan kaki dan sendi butut. Jadi, prinsip itu adalah yang harus diperhatikan. Kenapa harus melebihi dua sendi? Karena kalau dua sendinya terfiksasi oleh bidai, maka pergerakan di frakturnya akan terjaga, artinya terjaga supaya pasien tetap imobilisasi. Jadi, sebaiknya sebenarnya ada dua, ada dua penolong supaya ini tidak banyak bergerak. Tapi kalau masih bisa dilakukan sendiri dan tidak memberikan, masih bisa kenyaman pasien atau tidak menimbulkan pergerakan berlebih, silakan. Yang pertama adalah, tadi di antara dua fraktur, kemudian kita letakkan satu di bawah kaki, kemudian satu ada di samping, ya. Samping kanan, satu ada di samping kiri. Kemudian, kita ambil tiga mitera, ya. Karena sebaiknya, fiksasinya ada di bagian distal, proximal, kemudian di media. Jadi, kita letakkan fiksasi terlebih dahulu. Kemudian, kalau ada luka, jangan tertutup lukanya. Kemudian, kita berangkat. Dan masukkan. Kemudian, kita berangkat. Kemudian, kita berangkat. Kemudian, setelah kita masukkan tiga bagian tengah, kita fiksasikan dulu. Kemudian, kita fiksasikan. Kemudian, kita fiksasikan. Kita masukkan. Fiksasikan bagian proximal-nya. Fiksasi ini tidak boleh terlalu kencang. Kemudian, terakhir adalah evaluasi. Jadi, evaluasi pemasangan bida adalah PMS, pulsasi, motorik, kemudian sensasi. Yaitu pergerakan, kemudian nadi, kemudian rasa. Kita sering inginnya PMS, pulsasi, motorik, sama sensalis. Jadi, kita periksa nadi yang mungkin bisa terhabat di bagian distal. Yaitu yang paling tahu ini adalah di bagian dorsalis pedis ya. Bagian dorsal. Kita tekan. Oh, pulsasinya masih bagus. Kemudian, pergerakan. Tolong Pak, pergerakan kakinya, jarinya. Pergerakannya masih bagus. Kemudian, kita coba sensasinya. Kerasa Pak? Iya. Kerasa? Jari apanya? Jari manis. Jari manis ya. Oke. Jadi, kalau pulsasinya terhabat bagus, pergerakannya masih bagus, sensasinya bagus, berarti pemasangan bida nya bagus. Artinya, resiko-resiko atau komplikasi dari pemasangan bida nanti bisa diminimalisir. Kemudian, karena kalau terlalu kuat, pemasangan bida juga bisa menimbulkan komplikasi faktor. Yaitu bisa mengalami sindrom kompartemen. Tidak, makanya pemasangan bida tidak boleh terlalu kuat. Dan, evaluasi PMS-nya, pulsasi motor eksesorisnya harus baik supaya tidak ada efek dari pemasangan bida nya. Saya kira cukup untuk pemasangan bida.